Pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima ya ini bertanya tentang apa hukum memelera anjing bagi seorang muslim Sebenarnya memelera anjing dalam pandangan syariah islam itu pada dasarnya tidak diperbolehkan, diharamkan Kecuali sebenarnya sampai ada alasan syariah yang membuat itu diperbolehkan seperti kebutuhan mendasar untuk melindungi seorang Nah dasar dari larangan ini ada ya dalam hadis riwayat bukholi dan muslim Yang artinya dari Abu Hurairah radiyallahu anhu dikatakan bahwasannya Rasulullah s.a.w bersabda Siapa yang memelihara anjing kecuali untuk berjaga, berburu atau bertani akan dikurangi pahalanya setiap hari satu kirot Nah ini hadis riwayat bukholi dan muslim Ada juga hadis riwayat Ibn Umar yang bunyinya Nabi s.a.w bersabda Barang siapa yang memelihara anjing kecuali untuk berburu dan bertani Maka dikurangi dari pahalanya setiap hari sebanyak dua kirot Yang pertama satu kirot, yang kedua dua kirot Nah ini intinya bermakna kepada pelarangan Setiap ada perkara yang dalam hadis disebutkan hukumannya, disebutkan konsekuensinya Maka itu bermakna kepada sebuah keharaman ataupun larangan Nah jumhurul ulama dalam hal ini mengharamkan kita memelihara anjing sebenarnya Yang aman apabila diletakkan di dalam rumah gitu ya Tanpa udur syar'i dan para ulama menyebutkan bahwa sebenarnya hajat atau kebutuhan yang mendasar itu Adalah untuk kepentingan berburu dan untuk kepentingan berjaga saja Sedangkan madhab al-malik ia memandang bahwa memelihara anjing Selain untuk tiga kepentingan di atas tadi Maka hukumnya sebenarnya tidak sampai kepada keharaman Tapi sampai kepada makruh saja Jadi hadis yang dua yang tadi kami sebutkan itu Kalau kata madhab al-malikiyah itu bukan sebuah keharaman Tapi hanya sebatas makruh saja Nah dalam hal ini Ayo kita kembali kepada penjelasan Imam Nawawi dalam syarah sohih muslimnya Imam Nawawi dalam menjelaskan hadis muslim tadi Mengatakan bahwasannya apakah boleh memelihara anjing untuk menjaga rumah atau sejenisnya Nah dalam hal ini ada dua pendapat Pertama tidak boleh karena dohir hadis menjelaskan larangan Ya secara redaksional hadisnya sudah menyebutkan larangan tersebut Tetapi kalau menurut beliau yang lebih sohih adalah diperbolehkan Karena kenapa dikiaskan kepada tiga hal tadi Tiga hal tadi adalah menjaga tanaman, berburu, ataupun bertani Dekiasan kepada tiga hal tadi Nah sebagai bentuk penerapan dari alasan yang dipahami dari hadis-hadis yang adanya hajat Maka kalaupun ada hajat-hajat yang lain yang dianggap sebagai hajat syar'i Yang dibutuhkan anjing dalam hal itu Seperti menelusuri jejak orang-orang yang berbuat kriminal misalkan Maka dalam pandangan Imam Nawawi ini diperbolehkan Tapi di luar itu sangat diharamkan menurut beliau seperti itu Intinya tetap pada hajat yang syar'i Baik, barangkali ini yang bisa menjadi jawaban kami terhadap pertanyaan yang nomor lima tadi Terima kasih telah menonton!